Intro Ya guys, kembali lagi bersama Sian Gendiar di channel kesayangmu Memiliki laptop sudah menjadi keharusan sekarang ini, benar nggak? Dikarenakan kebutuhan kerja, belajar, hingga entertainment dapat kita temukan dari sebuah laptop Seperti saya nih, semua kegitan saya lakukan di laptop Udah kerjanya edit-edit dan juga mobile kesana kemari Makanya butuh banget laptop yang mumpuni untuk semuanya Punya laptop dengan desain yang keci juga merupakan nilai plus lagi Sempat bingung nih, milih-milih laptop yang pas Akhirnya ketemu sama Acer Swift 3 Ryzen 5000 yang serinya SF3 1443 Yang ditenagai sama AMD Ryzen 5000 series mobile processor Kenapa sih saya tertarik sama laptop ini? Nih, langsung aja yuk kita bahas laptop ini Design yang dihadirkan dari Acer Swift 3 Ryzen 5000 ini terlihat sangat pas ya Mulai dari kesan elegannya dapat Lalu kesan dinamisnya juga dapat banget Laptop ini hadir dengan desain elegan dengan balutan casing aluminium yang ringan Berdimensi 323 x 218 x 15,95 mm dengan bobot berat hanya 1,2 kg aja Gila sih ini Dengan banget ya, bikin gak pegel nih buat dibawa kemana-mana Terlihat logo Acer bertengger di bagian tengah back covernya Lalu kita lihat lebih dekat terlihat tekstur bodinya yang menambahkan keileganan laptop ini Kita beralih sedikit ke bagian hintsnya Yang dapat membantu menambahkan cirkulasi udara Membuat hawa panas tidak terus stay di dalam laptopnya Di bagian hints ini juga kita dapat melihat tulisan Swift Yang saya suka dari laptop ini adalah Kita dapat membukanya dengan sempurna hanya dengan satu tangan aja Membuktikan bahwa hints yang dihadirkan sama dengan yang biasa kita temukan di laptop premium Lanjut pada saat kita buka laptopnya Akan langsung diperlihatkan logo Acer di bezel bawah layarnya Terdapat juga ventilasi udara di bagian kanan atas bodinya Dari segi keyboardnya juga nyaman untuk digunain Hadir dengan warna yang sama dengan bodinya Begitu pula dengan trackpadnya terasa pas untuk kita gunain nih guys Terdapat juga fingerprint sensor di bagian bawah kursornya Overall untuk penggunaan serta desainnya enak ya Pas banget gitu Nah sekarang kita beralih ke layarnya Acer Swift 3 Ryzen 5000 SF3 1443 E3 mengandalkan tampilan layar yang lebih imersif Berbekal layar 14 inch IPS Full HD 1920 x 1080 pixels Dengan wide viewing angle up to 170 degrees Bezel ini juga tipis dengan IPS panel yang juga mendukung 100% sRGB Serta kecerahan 300 nits Cocok nih untuk desainer atau para pekerja kreatif lainnya Karena layar Acer Swift 3 Ryzen 5000 ini menjadi lebih cerah dan juga kaya warna Serta tingkat keakuratan warnanya juga maksimal nih guys Ataupun kalian mau nonton dan juga main game Terasa enak di layar Acer Swift 3 Ryzen 5000 ini Dari bagian portnya juga lengkap nih guys Pada bagian kiri laptopnya terdapat port DC-in Port untuk pengecasannya USB Type-C Kemudian ada HDMI port Dan port USB 3.2 dengan power off USB charging Lalu pada bagian kanannya terdapat Kensington lock Lampu indikator USB-A port 2.0 Dan jack audio 3.5mm Semuanya percuma ya Kalau nggak didukung oleh performa yang tangguh Acer Swift 3 Ryzen 5000 Dibekali dengan prosesor AMD Ryzen 5000 series terbaru Menjadi tenaga dari laptop ini Ada 2 pilihan yaitu AMD Ryzen 5 5500U Mobile Processor Dan AMD Ryzen 7 5700U Mobile Processor Dengan AMD Radeon Graphics Menghasilkan peningkatan performa hingga 20% Jika dibanding dengan AMD Ryzen 4000 series Berdasarkan pengujian dari Acer Keunggulan ini disempurnakan dengan Keadaan prosesor grafis Radeon Terintegrasi Selain membawa peningkatan performa yang signifikan Penggunaan prosesor AMD Ryzen 5000 series Untuk laptop merupakan pilihan terbaik Karena menjadi prosesor 8 core Pertama untuk laptop ultra tipis Nah saya sendiri memilih yang Ryzen 5 5500U yang sudah menggunakan 6 core 12 thread Karena memang untuk kebutuhan komputasi saya Ini berasa sangat cocok banget Bisa dilihat ya Ryzen 5 nya sudah memiliki skor benchmark seperti ini 1447 poin Kelihatan kan dari benchmarknya aja Laptop ini gak kalah dengan performanya desktop Kencengpo Langsung aja kita coba nih Buat main game Genshin Impact Game ini bisa dimainin dengan sangat lancar di settingan medium Pada laptop ini Tidak terjadi frame drop sama sekali Meskipun lagi ada pertarungan heboh ya Tetap lancar dimainin Enak ya laptop serba bisa kayak gini Gak cuma bisa dipake kerja Tapi bisa juga dipake buat hiburan main game Kita juga bisa memastikan performa untuk terus konsisten Terdapat pilihan mode thermal alternatif pada Swift 3 Ryzen 5000 SF3 1443 Pilihan 3 mode yaitu silent, normal, dan performance Memberikan penggunaan kebebasan untuk menyesuaikan sistem pendingin dengan beban komputasi laptop Nah hal yang tidak boleh dilewatkan lagi adalah sokongan audionya Dimana Acer Swift 3 Ryzen 5000 ini dibekali dengan 2 buah speaker kanan dan kiri Yang udah mendukung suara DTS Kenceng dan jelas Kayak gini nih contoh suaranya Enak kan suaranya kenceng Dari segi storage nya juga cukup banyak ya Dimana seri laptop ini dibekali dengan RAM 16GB LPDDR4X dual channel dengan 512GB SSD storage Begitu juga dengan seri yang menggunakan AMD Ryzen 7 5700U Mendapatkan RAM sama dengan storage 1TB SSD Jadinya kegiatan multitasking dijamin pasti lancar nih guys Oh iya hampir lupa nih Acer Swift 3 Ryzen 5000 ini dilengkapi dengan HD webcam beresolusi 1020x 720p 720p HD audio dan video recording dan super high dynamic range imaging Lengkap kan? So guys jadi itu dia laptop serba bisa yang cocok untuk semua kalangan Mulai dari pelajar yang pengen punya laptop buat nge-game bisa Sampai ke level profesional untuk editing juga kuat banget Laptop ini karena udah ditenagai oleh prosesor AMD Ryzen 5000 series mobile processors Yang beneran cepet mendukung kegiatan sehari-hari dan cocok banget buat dukung segala kegiatan komputasi tanpa batas Beneran cepet deh kalian tinggal kunjungin aja laman online di Acer e-store di store.acer.com slash n-id untuk belinya Laptop ini dibanderol dengan harga 11.499.000 aja Dimana Acer juga bakalan kasih penawar menarik nih productivity package berupa office home and student 2021 Senilai Rp1.799.000 aja Yang bisa digunain seumur hidup Mantep kan? Oke guys terima kasih telah melihat video ini Jangan lupa subscribe kalau belum dan aktifkan loncengnya supaya bisa tahu Kalau ada video baru dari channel ini Dan jangan lupa follow instagram di R.com Untuk melihat pengurusan gadget terkini yang lainnya Sampai jumpa di video berikutnya Bye bye